Dan jangan lupa di CVS Odor, bulan depan akan ada giveaway yang sangat menarik sekali Kalian bisa berkesempatan mendapatkan 1 senapan gratis Asal ada, udah mempenuhi syaratnya Nah, semakin besar dan juga semakin banyak kalian berkomentar Nah, ini tadi ada informasi terbaru Kalau baru 200 komentar Nah, itu nanti hadiahnya belum sebesar yang kalian bayangkan Hadiahnya paling ya senapan angin uklik Kalau lebih tambah lagi sampai 500 komen Nah, wah itu berkesempatan hadiahnya lebih besar Entah predator atau gak bocob efekron Kita belum tahu juga Pokoknya semakin banyak kalian berkomentar Dan juga komentarnya yang bagus-bagus Semakin besar juga hadiah yang kita berikan Seperti itu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara, salam setopi, salam jedor dari CVS Odor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVS Odor Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Risky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor Mantap banget Oke, di video kali ini hari yang paling spesial Hari yang sangat bahagia sekali Karena pecinta bocap efekron yang kemarin kehabisan stok Wah, kita kedatangan unit bocap efekron lagi Mantap banget Seperti inilah unit yang baru datang Ini belum kita tes akurasi Nah, nanti kita coba tes akurasinya Nah, ini oke mantap banget Nah, contohnya seperti ini bocapnya Mantap sekali Nah, sebelum kita lanjut bahas tentang unit bocap efekron ini Yang pilihannya banyak banget Nah, ini mantap banget Ada juga yang pakai rail Picatin ini teman-teman Mantap sekali Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini Nah, kita mau tes akurasinya dulu Kalian lihat video tes akurasinya dulu Biar kalian kalau mau beli tanpa ragu-ragu Akurasinya jaraknya segitu Nanti terlihat juga di Rangfinder jaraknya segitu Nimbak kita, nimbak apa Seperti itu Oke, lanjut Kita tes akurasinya dulu Nanti kita ngobrol santai Bahas unit efekron ini Mantap banget Terima kasih Lanjut Oke Ini kita mau tes akurasi unit Senapa ini bocap efekron semi-sensi Yang harganya murah meriah sekali Di promo cuma 3.200.000 Sudah free teleskop Free ongkir juga Mantap banget Oke, untuk peluru yang cocok Di laras standar CV Asoder ini Pelurunya pakai peluru Hercules Teman-teman Mantap banget peluru Hercules Oke Ini kapasitas anginnya masih di angka 2000 Mantap banget Oke Ini kita nimbak Tadi udah tau ya Ukuran Dan jaraknya Mantap banget Oke Langsung kita cari Bidikannya Mantap sekali Oke Yang ini Oke Kena teman-teman Mantap banget itu Tadi goyang-goyang Oke Kita coba yang Agak kecil Oke Kena teman-teman Mantap banget itu ya Ada titik putihnya Sedikit Oke Tambahin lagi Mantap sekali Mantap sekali Ini unitnya Oke Anginnya Juga dikondisikan Teman-teman Yang ada di atas sana Mantap banget Tetap Kena disana Mantap sekali Oke Oke Mantap sekali Kita tambahin lagi Baru dua kali Yang ketiga kali Oke Kena teman-teman Mantap sekali Itu masih disitu Oke Kita tambahin lagi Oke Kena lagi Mantap banget Ngumpul disitu Tambahin lagi Teman-teman Oke Oke Tetap Kena disitu Nah Itu Satu lubang Disitu Ya teman-teman Nah ini Kelihatan Tau gak Nah Itu ada Kayak titik itu Nah mantap sekali Disitu Oke Sudah lulus Tes akurasinya Oke Ini dia Unitnya Senapan yang bocap F-Ecron Mantap banget Pakai Dural Heric 6 Pembuatan Semi CNC Ini Ini Larasnya Ini Larasnya menggunakan Laras Tentara CVA Mantap banget Oke Nah ini tes akurasi Sesuai dengan Harganya Teman-teman Mantap sekali Oke Kita lanjutkan Ngobrol santai Bahas Spek-spek Dari unit Senapan yang bocap F-Ecron Terima kasih Oke Teman-teman Kalian udah lihat Tes akurasi Dari unit Senapan yang bocap F-Ecron Semi CNC Yang baru datang Nah ini Barang baru datang Langsung kita Mantap banget Jadi Kalian tanpa ragu-ragu Kembali Beli unit Senapan yang bocap F-Ecron Ini Mantap banget Biar kalian Harus puas Lihat tes akurasinya Mantap banget Oke Sekarang kita Saatnya bahas Spek Sedikit spek Dari senapan yang bocap F-Ecron Semi CNC Ini Mantap banget Oke Teman-teman Kita awali dari Chamber dulu Untuk chambernya Ini teman-teman Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Pembuatan Semi CNC Daleman Masih Dural Atau Bajab Belum Full CNC Ya teman-teman Ini Semi CNC Luarnya aja Pembuatan Pake mesin Dalemnya Untuk Pembuatan Durat-duratnya Masih manual Nah ini Makanya Pakenya Dural Atau Baja Seperti itu Kenapa Mas Biasanya Bahan Dural kok Dominan Baik ya Buat bocap Kok Kenapa Gak pake kunan Ya lebih Enteng Nah Karena Kalau Bahan Dural Dia lebih Kuat Teman-teman Dia lebih Kuat Dan Aman Banget Untuk Anginnya Di ruang Ledaknya Ini kan Besar Banget Teman-teman Jadi Lebih Dominan Enaknya Pake Bahan Dural Dia Keawetannya Lebih Terjamin Bahan Dural Soalnya Memang Ini Udah Anti Karat Terkena Air Pun Aman Gak Bakal Karatan Kalau Jenis Dural Kalau Baja Beda Lagi Seperti Itu Makanya Gak Pernah Pake Bahan Baja Waktu Pembuatan Chamber Soalnya Bahannya Lebih Kuras Sekali Tapi Mudah Karatan Kalau Terkena Air Baja Makanya Enaknya Pake Bahan Dural Dari Ini Mantep Bahan Dural Pokoknya Seperti Itu Kalau Semi CNC Memang Seringnya Pake Dural Seri 6 Soalnya Kalau Dibentuk Dalemnya Menggunakan Alat Manual Manual Dia Lebih Lunak Gak Seperti Dural Seri 7 Kalau Dural Seri 7 Keras Susah Kalau Dibentuk Pake Alat Manual Memang Dural Seri 7 Identik Dengan Full CNC Seperti Itu Oke Untuk Tarikannya Teman Teman Tarikannya Menggunakan Tarikan Seat Lever Tinggal Ditarik Saja Tembak Door Mantep Banget Oke Sekali Oke Untuk Cancel kokang Pun Juga Ada Cancel kokang Di Sebelah Kiri Sini Mantep Banget Cancel kokang Kalian Kalau Gak Jadi Menembak Kalian Bisa Tahan Cancel kokang Dan Juga Tahan Trigger Nanti Otomatis Gak Jadi Menembak Seperti Atau Gak Pake Safety Trigger Ini Trigger Nya Udah Menggunakan Trigger Match Ada Safety Trigger Kalau Diarahkan Ke Sebelah Kanan Dia Otomatis Nunci Nah Kalau Ke Mantep Banget Letak Magazine Juga Ada Magazine Dan Single Shoot Nanti Kalian Dapat Bonus Magazine Dan Bonus Pergang Mantep Kita Udah Setel Dari Sini Pokoknya Beli DC Vaisodor Udah Kita Setel Semua Beli Tele Langsung Kita Setel Juga Dari Sini Mantep Sekali Untuk Kuplernya Ini Menggunakan Kuplar Ukurannya Satu Setengah Eh Bukan Sampai Satu Setengah TSM Kalau Satu TSM Beda Lagi Nah Ini Ukurannya Seper Dua Mantep Banget Ini Tinggal Dicolokkan Saja Keselang Pembayar Tanpa Alat Tambahan Lagi Mantep Banget Untuk Manometer Ada Di Sebelah Kiri Kalian Bisa Lihat Manonya Masih Di Angin Berapa Jangan Sampai Gabisan Angin Pokoknya Kalau Perawatan Tabung Jangan Sampai Gabisan Angin Makanya Kalian Bisa Lihat Di Mano Kalau Udah Sampai 1000 PSG Wah Langsung Buru-buru Kalian Isi Biar Senapannya Gak Mudah Bocor Seperti Itu Teman Teman Oke Untuk Ashtension Falep Juga Ada Yang Ada Di Tengah Ini Ini Juga Berfungsi Sekali Teman Teman Ini Ada Falep Di Dalam Jadi Kalau Kalian Falep Kotor Biasanya Itu Angin Ngobos Sendiri Biasanya Ada Kotoran Kotoran Dibersihin Seperti Itu Nah Ini Letak Ashtension Falep Mantep Banget Oke Untuk Tabungnya Teman Teman Tabungnya Ini Langsung Di Import Dari Taiwan Mantep Banget Tabung GSM 500 CC OD 60 Diameter Besarnya Ini Semua OD 60 Untuk Kapasitas Angin Di 2700 2800 PSI Untuk Kapasitas Angin Tersebut Bisa Berapa Kali Tembak Mas Kalian Kalau Distel Irit Nah Ini Setelan Powernya Di Belakang Kalau Di Iritin Itu Diarahkan Ke Kiri Kalau Mau Kenceng Lagi Diarahkan Ke Kanan Kalau Di Iritin Kalian Bisa Menghasilkan Tembakan 40 Sampai 50 Kalian Kalau Sampai Full Power Full Mentok Ini Bisa 30 Sampai 20 Kalian Mantep Banget Ini Tabungnya Kapasitas Anginnya Seperti Itu Jangan Sampai Kehabisan Angin Biar Kapasitas Angin Yang ada Di Dalam Itu Bisa Awet Untuk Tabungnya Sendiri Seperti Itu Jangan Sampai Kehabisan Angin Dan Jangan Ngisi Sampai Berlebihan Angin Berbahaya Teman Untuk Berbahaya Juga Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Meladak Kalau Meladak Itu Bukan Ini Sil Sil Penahan Angin Terbuat Dari Karet Biasanya Sampai Robek Soalnya Anginnya Kapasitas Sudah Melebih Batas Seperti Itu Makanya Isinya 2700 2400 PSI Saja Seperti Itu Perawatan Tabung Biar Awet Sil Di Dalam Ini Juga Biar Gampang Robek Mantap Banget Oke Untuk Larasnya Ini Nyawa Dari Senapan Ini Adalah Dari Segi Larasnya Larasnya Ini Menggunakan Laras Standar CV Asodor Yang Biasa Merk Nah Tapi Kalian Lihat Akurasinya Seperti Itu Tadi Bagus Bagus Amat Tapi Barang Sesuai Harganya Juga Seperti Itu Tapi Tenang Saja Ada Garansinya Teman Teman Garansi Akurasi Sampai Dua Minggu Garansi Tabung Sampai Dua Bulan Laras Ini Menggunakan Laras Bahan Dari Bahan Bajas Simless OD 13 Alur 12 Panjang 60 Sentimeter Mantap Banget 13 Alurnya 12 Kaliber 4,5 Millimeter Untuk Peluru Yang cocok Pelurunya Hercules Jadi Kalau kalian Laras Yang cocoknya Hercules Terus Teman Jangan Digonta Ganti Nanti Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Alurnya Rusak Sampai Terjadi Ngaca Di Senap Seperti Itu Hati Waktu Pemilihan Peluru Dan Juga Untuk Pemasangan Peluru Jangan Sampai Terbalik Kalau Terbalik Juga Akurasinya Rubah Pasti Rubah Seperti Itu Oke Mantap Untuk Serobong Ini Sudah Dilengkapi Serobong Dilengkapi Serobong Dilapisi Serobong Larasnya Dalamnya Biar Tidak Terkena Air Bahan Bajamudah Karatan Kalau Perawatan Laras Biasanya Setiap Kalau Tidak Buat Nembak Biasanya Diisi Peluru Minimal Satu Hari Satu Kali Atau Tidak Isi Minyak Dari Depan Sampai Belakang Nanti Ditembakin Itu Sudah Membuat Dia Bersih Alurnya Gak Mudah Karatan Seperti Itu Teman Teman Ini Serobong Serobong OD22 Di Depannya Juga Sudah Ada Penutup Laras Atau Manjel Nanti Kalian Bisa Buka Kalau Mau Pakai Perdam Perdam Nanti Perdam Dapat Perdam Besar OD38 Seperti Itu Oke Untuk Popor Popor Ini Menggunakan Popor Dari Bahan Kayu Mahoni Mantep Banget Oke Untuk Harganya Kalian Sudah Tahu Ini Deskripsi Harganya Harganya Rp3.200 Sudah Free Teleskop Kalian Tenang Saja Kalau Gak Suka Yang Warna Gini Ada Banyak Varian Warna Yang Lain Coba Saya Contohnya Yang Seperti Ini Yang Warnanya Dominan Natural Mantep Banget Ini Juga Harganya Sama Oke Ini Menggunakan Tabung Venom Mantep Banget Dan Juga Yang Ini Teman Teman Ini Yang Terbaru Juga Ini Menggunakan Rail Picatinny Mantep Banget Ini Bentuknya Lebih Klasik Kayak Bocap Jawa Nah Ini Tabungnya Juga Menggunakan Tabung Venom Mantep Banget Ini Rail Pake Rail Picatinny Nanti Kalian Dapat Bonus Picatinny Mantep Banget Popper Hitam Juga Ada Pokoknya Nah Seperti Ini Popper Hitam Ada Juga Mantep Banget Nah Nanti Kalian Bisa Lihat Atau Mau Lihat Koleksi Koleksi Senapan Angin Nah Pengen Tahu Fotonya Nah Nanti Lanjut Di WS Nomor Admin Saya 123 Saya Yang Pegang Semua Seperti Itu Kalian Sudah Jelas Tadi Akurasinya Jara Segitu Dengan Peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Mantep Banget Oke Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Kita Di video Kali Ini Jangan Lupa Ikutin Keseruan Giveaway Akhir Bulan Nanti Semakin Banyak Komen Semakin Gede Hediah Yang Kami Berikan Seperti Itu Sampai 500 Komen Wah Bisa Jadi Yang kita Undi Senapannya Ada Bocap Atau Meroder Atau Yang lain Kalau Masih 200 300 Wah Hediahnya Agak Kecil Paling Senapan Uklik Seperti Itu Perbanyaklah Komen Ikutin Keseruannya Mudah Mudah Rezeki Anda Dan Juga Kalian Kalau Belum Punya Senapan Mudah Mudah Ikut Giveaway Bisa Mendapatkan Senapan Gratis Seperti Itu Diingat Komen Diawali Dengan Ingat Senapan Angin Ingat CVS Odor Oke Kita Tunggu Sampai 500 Komen Lebih Biar Hadianya Yang Kita Berikan Semakin Gede Lagi Seperti Itu Oke Terima Kasih Saya Rizki Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Setular Salam Setum Salam Sudar Dari CVS Odor Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CVS Odor